Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bangkit TV, santun dan mencerdaskan Baiklah sahabat Bangkit TV yang berbahagia dimanapun berada Sebelum saya lanjutkan cerita tentang kisah wali kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya Bangkit TV Dan semoga bermanfaat buat kita semua Kisah ini berjudul Manfaat dan Sejarah Lahirnya Wirid Likhum Satun Riwayat Ahlu Al-Kisah Likhum Satun Rasulullah SAW sedang berada di kediaman salah satu istrinya, Ummu Salamah Memanggil Fatimah Sayyidina Ali bin Abi Talib dan kedua putranya Sayyidina Hasan dan Husayn Rasulullah SAW lalu memeluk mereka, memasukkan ke dalam jubahnya dan berdoa Ya Allah, mereka inilah ahli baikku Persihkanlah mereka dari dosa dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya Ummu Salamah yang melihat peristiwa itu berkata Aku ingin bergabung ke dalam jubah itu Tetapi Nabi SAW mencegahku sembari bersabda Engkau dalam kebajikan, engkau dalam kebajikan Hadis Riwayat Atta Berani Peristiwa tersebut kini dikenal luas dengan sebutan Ahlu Al-Kisah Orang-orang dalam selimut Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW Sayyidina Ali bin Abi Talib Sayyidina Hasan dan Husayn Dan Sayyidah Fatimah Peristiwa tersebut diabadikan dalam syiir Li Khumsatun Li Khumsatun Utfibiha Arwalwaba Al-Hatimah Al-Mustafa Wal-Murtadah Wa-Mnahumah Wa-Fatimah Yang artinya Aku memiliki lima orang yang denganmu ku berlindung dengan karuniamu Dari bala bencana lahir batin Sang Mustafa Yaitu Nabi Muhammad Al-Murtadah Sayyidina Ali Kedua keturunan mereka Yaitu Sayyidina Hasan dan Husayn Dan Sayyidah Fatimah Syiiran ini dalam tradisi sebagian muslim Dilantunkan dengan dendangan dan iringan tetabuhan yang meriah Persis purdehan dan berzanjen Syiiran ini Sebagai mana syiiran lainnya Merupakan puja-puji kepada Rasulullah S.A.W. dan Ahlul Baiknya Bagaimana hukum melantunkan syiiran pujian kepada Rasulullah S.A.W.? Kemuliaan Tanpa syak sama sekali Dalam Al-Anfal Ayat 33 yang artinya Dan Allah S.A.W. takkan menumpakan azabnya Saat engkau wahai Muhammad S.A.W. bersama mereka Bersama secara batinnya Cinta untuk konteks kita kini Apa pernah ada orang yang bersyir di depan Rasulullah S.A.W. dan dibolehkannya? Pernah dan bukan hanya dibolehkannya Bahkan diberinya hadiah berupa kain selendang atau kerudung Nabi S.A.W. Seorang penyair dari kalangan Quraish yang amat kondang Dan keturunan dari terah penyair hingga dijuluki Assyair bin Assyair Yang dulunya getal menghina dan mengusuhi Rasul S.A.W. Melalui syair-syairnya Mendatangi Rasulullah S.A.W. di Madinah Usai solat subuh Penyair bernama Kaab bin Zuhair ini Menghadap Rasul S.A.W. dan duduk di depannya Serta meletakkan tangannya di atas tangan Rasulullah S.A.W. Saat itu Rasul tak mengenalnya Kaab lalu mengenalkan diri dan berkata bahwa ia ingin bertaubat Seorang sahabat ansur yang mengenalinya meloncat ke dekat Rasul dan berkata Ijinkan kutubas kepalanya wahai Rasulullah Rasul berkata Biarkan dia, dia telah datang untuk bertaubat dan berhenti memusuhi Kaab bin Zuhair lega hati atas penerimaan baik Rasulullah Lalu ia membacakan syair-syairnya kepada Rasul Telah lahir kebahagiaan Maka hari ini hatiku dimabuk cinta Yang selama ini terbelenggu dan diperbudak belum tertebus Sungguh Rasul adalah nur yang menerangi dengan cahayanya Pedang dari pedang-pedang Allah yang terhunus Syair tersebut kelak dikenal dengan sebutan Qosidah Banat Sa'id Tepat pada kata syair nur Rasulullah SAW melalos kerudung atau kainnya Lalu menghadiahkannya kepada Kaab Kain hadiah dari sang kekasih Allah SWT Dijaga dan disimpan saksama oleh Kaab Muawiyah bin Abu Suf yang mendatanginya dan meminta kain itu dijual padanya Ia menawarkan uang 10 ribu dirham Kaab menolak Aku takkan menjual pakaian Rasulullah SAW kepada siapapun Aku takkan menukar kain Rasulullah SAW dengan apapun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Tibil kulubi wadawaiha Wa afiatil abdani wa syifaiha Wa nuril absari wadiyaiha Wa ala alihi wa asuhabi ajma'in Salallahu alaihi Kisah ini ditulis oleh Kiai Haji Y.R. Edi Mulyono Wakil Ketua LTN PWN UDIY Demikian semoga bermanfaat Wallahu muafiq ila aku amit ta'arik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton